Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyampaikan surat ke Presiden untuk kemudian dilakukan acara pelantikan. Dengan suara bulan, rapat paripurna DPR RI mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Selain menyetujui pengangkatan Andika sebagai calon Panglima TNI, rapat paripurna juga menyetujui pemberhentian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyampaikan surat pengesahan Jenderal Andika ke Presiden. Namun, belum diketahui jadwal pelantikan Andika sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui surat Presiden tentang pengangkatan saya. Dan juga yang terpenting juga adalah terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal proses. Itu saja, berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari Presiden. Gitu Pak ya. Rapat paripurna sempat diwarnai insiden Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto yang melabrak anggota PKS. Insiden diawali interupsi anggota PKS yang tidak terkait agenda rapat sehingga diabaikan Puan Maharani sebagai pimpinan sidang. Sontak, anggota PKS tersebut melontarkan sindiran kepada Puan. Mendengar sindiran itu, Utut Adianto pun bereaksi. Utut menilai, ucapan anggota PKS tidak pantas dilontarkan dalam rapat paripurna. Dari Jakarta, Vicky Rian, Rizky Julianto, Andria, Tim Liputan Ainews, Melaporkan.